SMP 2 Joharbaru, Jakarta Pusat 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 salah sulitnya akses internet sejak hari pertama dibuka. Akibatnya, sejumlah calon siswa mendatangi langsung sekolah yang ingin dituju, salah satunya di SMA Negeri Tiga Brebes. Mereka datang sambil membawa dokumen PPDB dengan harapan mendapat bantuan dari pihak sekolah untuk mendaftar. Biar lebih kampang sih Pak, jelas. Tokennya nggak bisa masuk kalau online Pak. Mana bisa masuk? Dari pagi sudah nyopak? Sudah nyopak tapi tetap nggak bisa? Iya. Dari jam berapa? Dari jam mulai jam 9. Sulitnya akses internet ini disebabkan banyaknya jumlah calon siswa yang mendaftar di waktu bersamaan. Sementara itu minimnya pengetahuan tentang tata cara pendaftaran PPDB. Para calon siswa dan orang tua mendatangi jasa rental komputer dan internet. Antrean pun terjadi di depan SMK Negeri 4 Makassar, Sulawesi Selatan. Dengan merogoh kocek 25 ribu rupiah, mereka rela menunggu dan berdesak-desakan hingga berjam-jam. Pendaftaran PPDB untuk SMA, SMK, dan SLB di Makassar, Sulawesi Selatan mulai dibuka sejak Senin lalu. Terdapat empat kuota jalur penerimaan, diantaranya jalur zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan tempat tinggal atau tempat bekerja orang tua. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Tanjung Jabung Barat Jambi mendatangi sekolah menengah atas untuk simulasi protokol kesehatan jika kegiatan belajar mengajar kembali dibuka. Selain itu, tim Gugus Tugas juga mengecek kesiapan ruang kesehatan dan kantin sekolah yang mengaju kepada protokol kesehatan. Sejak dihentikannya proses belajar mengajar selama tiga bulan terakhir, pihak sekolah berencana akan membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah. Tim Gugus Tugas menggelar simulasi protokol kesehatan di sekolah menengah atas negeri 1 Kuala Tungkal Jambi. Simulasi dihadiri puluhan siswa dan para guru. Para siswa mendapat pengarahan dari tim Gugus Tugas COVID-19 tentang tata cara protokol kesehatan, seperti pengecekan suhu tubuh, cuci tangan sebelum masuk kelas, hingga pengaturan jarak kursi dan meja di dalam ruang kelas. Sudah, terus dia masker, terus dia insanitizer. Kita sedia sarung tangan, terus dia APD, itu petugas-petugas UKS-nya, PMR-nya, dan juga kesiapan tabung oksigen. Dan secara operasional tadi kita cek kegunaannya dan isinya semuanya ada dan siap dipakai. Tinggal nanti kita akan latih lagi, kita akan terambilkan lagi sehingga siap, sedia untuk menjaga kesehatan khususnya pekerjaan yang ada di SMA 1 ini. Sementara itu para siswa antusias mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini. Senang ya, karena sudah mendapat pelajaran, pembelajaran dari Bapak Kapolres dan juga kegiatannya. Dan juga senang, karena kalau misalnya memang ada keadaan dolar bisa membantu teman-teman sekalian, teman-teman nanti pas pada saat sekolah neonormal. Semoga dengan diakhirkan neonormal ini, semua siswa belajarnya, proses belajar mengajar lancar, dengan datang ke sekolah, dengan melengkapi protokol kesehatan, tidak lupa menggunakan masker, dan sebelum masuk ke sekolah, cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Provinsi Jambi saat ini sudah ditetapkan tim gugus tugas COVID-19 pusat sebagai zona hijau. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar sudah bisa diterapkan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dari Tanjung Jabung Barat Jambi, Jumalis Ali, INews melaporkan. Sebelumnya, sejumlah sekolah di Tegal, Jawa Tengah juga menggelar simulasi lebih dulu sebelum pembelajaran secara tetap muka dilaksanakan. Siswa dan guru harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama era new normal. Sekolah Dasar Negeri Sidapurna 01 Kecamatan Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah menjadi salah satu sekolah percontohan simulasi kegiatan belajar mengajar tetap muka pada era new normal. Setiap siswa serta guru hingga karyawan sekolah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari pengukuran suhu badan, cuci tangan, jaga jarak dalam kelas, hingga pengurangan jam belajar. Kembali ke sekolah membuat siswa antusias dan senang. Dalam hal itu, saya di rumah sangat bosan karena setiap hari bermain HP, nonton TV doang. Lalu saat saya kembali ke sekolah, saya sangat senang karena bisa terkumpul dengan teman-teman. Setelah simulasi, siswa akan bersekolah seperti biasa, namun setiap kelas hanya diisi separuh jumlah siswa. Sementara separuhnya akan bersekolah di rumah dengan materi dari online. Sekolah akan dibuka di kecamatan yang berzona hijau. Sedangkan kecamatan yang berzona merah, tidak diberlakukan kegiatan belajar mengajar. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Ainews, melaporkan. Meski tahun ajaran baru belum dimulai, sebuah sekolah di Tuban, Jawa Timur menyambut siswanya dengan retasi kebiasaan baru. Selain menggunakan pelindung wajah saat belajar, tempat duduk dalam kelas juga menerapkan jaga jarak. Tidak hanya sektor ekonomi, adaptasi baru atau new normal juga akan diterapkan di dunia pendidikan. Seperti di Tuban, Jawa Timur, Sekolah Dasar Muhammadiyah II Palang mulai mensimulasikan standar protokol kesehatan new normal di sekolah mereka. Jika tahun ajaran baru resmi dimulai, pihak sekolah mewajibkan siswanya mematuhi protokol kesehatan. Mulai dari berangkat hingga tiba di sekolah seperti menggunakan masker. Sebelum masuk ke ruang kelas masing-masing, siswa terlebih dahulu disemprot disinfektan, mencuci tangan dan dicek suhu tubuh oleh guru. Selama proses belajar mengajar, baik guru maupun siswa akan menggunakan face shield atau pelindung wajah dan menjaga jarak antar siswa. Jika biasanya satu kelas diisi hingga 30 siswa, maka di era new normal satu kelas hanya diisi 15 siswa. Ini sekolah melakukan dengan kata-kata baru karena virus corona. Pakai masker dan mulai. Dari depan ada pengin perotan terus cuci tangan. Keberangkatan siswa sudah disiapkan dari rumah, protokol kesehatan mulai dari cuci tangan, kemudian ganti baju setiap hari sebelum berangkat, kemudian semua dalam tangan bersih. Ketika sampai di sekolahan, mereka secara bergantian disemprot disinfektan. Sementara itu, siswa juga diajari untuk membuat cairan pembersih tangan sendiri yang dapat digunakan di rumah dan di sekolah. Di era new normal nantinya, proses pembelajaran juga akan dilakukan secara virtual dan guru mendatangi siswa di rumahnya. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, AINews melaporkan. Video aksi balap liar di pematang Siantar, Sumatera Utara yang menewaskan seorang pemuda viral di media sosial. Korban tewas di lokasi kejadian setelah sepeda motornya menabrak pohon. Keluar, tabur! Keluar! 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 Warga desa Hutapuli, Mandailing Natal, Sumatera Utara memprotes pemotongan bantuan langsung tunai dari Dana Desa. Selengkapnya di AIN News Sore, sesaat pagi.